Terima kasih saudara Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi akan memanggil pihak pemerintah Kota Medan untuk membahas kerumunan yang terjadi di Kesawan City Wall. Beredarnya video kerumunan dinilai melanggar protokol kesehatan. Video kerumunan warga di lokasi pusat jajanan City Wall baru-baru ini mendapat komentar dari Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi. Lokasi City Wall yang merupakan salah satu program andalan Wali Kota Medan untuk menjadikan kawasan Kesawan menjadi pusat kuliner dan digadang-gadang menjadi The Kitchen of Asia menjadi sorotan. Baru-baru ini beredar video yang menunjukkan kerumunan warga yang memadati kawasan Kesawan City Wall. Dalam video tersebut, pengunjung cukup padat memenuhi ruas jalan dan berkerumunan di lapak jualan tanpa menerapkan protokol kesehatan. Kondisi ini sangat bertentangan dengan program pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tetap gencar menghimbau warga untuk mengurangi jam operasional dan menghindari kerumunan. Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, menyatakan guna mengurangi tingkat penyebaran penyakit COVID-19 di Sumatera Utara, PPKM akan terus dilaksanakan. Menanggapi kerumunan yang terjadi di Kesawan City Wall, Edi mengatakan akan memanggil pihak pemerintah Kota Medan untuk mempertanggungjawabkan kejadian tersebut karena telah melanggar aturan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tetap menghimbau seluruh warga untuk tetap disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan guna mempercepat penanganan pandemi COVID-19.